Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan Responsif menanggapi request Konsultasi dan Pertanyaan dari teman-teman semuanya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik yang bakalan Terjadi teruntuk teman-teman yang Memiliki Zodiac Sagittarius Pada bulan April tahun 2022 ini Nah seperti apa kabar baik yang bakalan Terjadi teruntuk teman-teman yang Memiliki Zodiac Sagittarius pada Bulan April tahun 2022 Ini simak videonya Sampai akhir supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu Dek kartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk Lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik yang akan Teman-teman Sagittarius dapatkan Di bulan April tahun 2022 ini Disini ada kartu Seven of Cups Yang memang merepresentasikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius di bulan April Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Sagittarius Kamu bakalan berada dalam satu kondisi Dan juga berada dalam satu fase Yang dimana Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu berada dalam keadaan yang cukup baik Kamu berada dalam keadaan yang cukup Terkendali terutama dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan memang kamu di bulan April Tahun 2022 ini Belum secara seutuhnya ya Terlepas dari orang-orang yang cepu Dari orang-orang yang dimana Masih menghambat dan juga Menghalangi kamu di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya secara tidak langsung Benalu-benalu yang merugikan Di dalam usaha dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu itu Masih terjadi Dan masih ada Di dalam diri kamu Tetapi ya at least Terlepas dari hal apapun Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini meskipun ada situasi Yang dimana Orang-orang yang merugikan itu Ada di dekat kamu Tetapi itu syukurnya ya Tidak menghalangi kabar-kabar baik Yang terjadi Di bulan April ini Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Karena apa? Yang pertama di sini saya lihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi usaha Dan juga Secara posisi pekerjaan kamu Setidaknya ada Perkembangan-perkembangan Yang cukup baik Dan juga Ada perkembangan-perkembangan Yang masih bisa kita katakan Cukup positif Terkait dengan posisi usaha Dan juga terkait dengan Posisi pekerjaan kamu Dan kamu bisa mengendalikan diri Kau bisa mengendalikan emosi Dengan baik Walaupun ya memang Di sekeliling kau masih ada Orang-orang yang merugikan Bagi usaha Dan juga Bagi pekerjaan kamu Dan ini luar biasa Karena kemampuan Memanage emosi Mengendalikan diri Adalah situasi yang memang Terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Memang di sini terkadang Kamu merasa jengkel ya Dengan beberapa hal Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya memang Bukan hanya merugikan kamu Secara usaha Dan juga Secara posisi Pekerjaan kamu saja Tetapi juga Membuat kamu Sakit hati Membuat kamu Kecewa Terhadap beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tetapi ya luar biasanya Teman-teman sakit harus Meskipun kamu Kecewa Kamu sakit hati Dan juga Merasa emosi Dengan berbagai macam Perlakuan yang dilakukan Oleh mereka Tetapi di sini Kamu masih bisa Menyikapi itu semua Dengan santai Dan tetap fokus Terkait dengan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan saya rasa Ini adalah kabar baik Ketika teman-teman sakit harus Bisa mengendalikan Beberapa emosi Yang ada Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan besar kemungkinan Di bulan April ini Teman-teman sakit harus Juga masih akan Mendapatkan Berbagai macam Keberhasilan Dan juga Mendapatkan Berbagai macam Kesuksesan Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Terkait dengan Posisi pekerjaan Kamu Dan kamu harus Bersyukur Terkait dengan Hal tersebut Tetapi ya tetap saja Harus hati-hati Tetapi tidak boleh Terlalu terjebak Dalam ketakutan-ketakutan Yang terlalu Berlebihan Dan kemudian Di sisi yang lain Terkait dengan Posisi hubungan Asmara Pada bulan April Tahun 2022 Ini saya lihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Memang secara Posisi hubungan Asmara Meskipun ada Sikap Ataupun sifat Kekanak-kanakan Yang masih sering Muncul terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Tetapi ya Setidaknya Kekanak-kanakannya Kamu Ataupun Kekanak-kanakannya Pasangan kamu Itu justru malah Membawa Kabar baik Yang baik Di dalam Posisi Hubungan Asmara kamu Kenapa Bisa menetralisir Energi-energi Negatif Yang kamu dapatkan Pada Bulan April ini Apalagi memang Di bulan April ini Bisa kita katakan Kamu berusaha Sekuat mungkin Untuk menghindari Beberapa perkara Yang tidak terlalu perlu Dan juga Perkara yang Tidak terlalu penting Di dalam Diri kamu Jadi ya Sebisa mungkin Kamu masih bisa Dalam kondisi Yang mengendalikan Emosi Dan juga Menahan diri Terkait dengan Beberapa hal Yang memang Terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya Sifat kekanak-kanakan Tidak mengganggu Terkait dengan Hubungan Asmara kamu Dan kabar baik Kabar baik Terkait dengan Komunikasi Pemahaman Pengertian Kesetiaan Komitmen Dan segala macam Masih berpeluang besar Didapatkan oleh Teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada bulan April Tahun 2022 Ini Dan teman-teman Sagittarius Harus senantiasa Bersyukur Dengan beberapa Hal yang baik Dengan beberapa Hal yang luar biasa Yang memang Kamu terima Yang memang Kamu dapatkan Di dalam Posisi Asmara kamu Dan kemudian Di kabar baik Yang selanjutnya adalah Secara posisi materi Secara posisi Keuangan Ketika kita lihat Dari tanggal 1 Feb 1 Maret Kemarin Sampai dengan Transisi Ke akhir Bulan Maret Ke transisi lagi Ke bulan April Tahun 2022 Di 7 hari pertama Di bulan April Tahun 2022 Memasuki Bulan puasa Itu adalah Fase-fase Yang dimana Bulan Maret Bulan April Adalah banyak Sekali pengeluaran Karena apa Selalu saja Ada persiapan Yang dihadapkan Dengan posisi Bulan Ramadan Apalagi besok Di akhir bulan April Transisi ke bulan Mei Juga selalu saja Ada pengeluaran-pengeluaran Menjelang hari raya Idul Fitri Tetapi ya At least Terlepas dari berbagai macam Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup banyak Pada bulan-bulan terakhir ini Ya Dari bulan Maret April Sampai dengan besok Di bulan Mei Tetapi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu tidak perlu Merasa takut Dan juga Tidak perlu Merasa Khawatir Secara berlebihan Kenapa Masih ada Sebuah kemudahan Dan juga Ada kelancaran-kelancaran Yang cukup baik Terkait dengan Posisi Finansial Kamu Karena apa Karena dalam Posisi finansial Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang memang Bakalan mendekat Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetapi Teruntuk teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Hati-hati Kamu juga harus Waspada Terkait dengan Beberapa hal Yang memang Bakal kamu dapatkan Di dalam Posisi finansial Kamu Jadi ya harus Tetap cerdas Secara posisi materi Cerdas secara Posisi finansial Jangan mudah tergoda Jangan mudah tergoda Dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya Di bulan puasa ini Memang masih Terlalu banyak Godaan-godaan Secara Posisi Finansial Kamu Dan kurang lebih Seperti ini Kabar baik yang besar Kemungkinan bakalan terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada bulan April Tahun 2022 ini Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga menjadi referensi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sagung Bumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jayaizedek